Alhamdulillah, Alhamdulillahi, wa kafa billahi syahida. Ashadu Allah ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bertemu lagi di channel Youtube Al-Husmah bersama saya Ustazah Ekoriyam. Ikhwatu Iman, sahabat Al-Husmah yang dicintai Allah. Ada sebuah kisah yang menarik, yang terjadi pada zaman Rasulullah s.a.w. yang dialami oleh putrinya tercinta Fatimah Az-Zahra. Suatu hari Rasulullah s.a.w. sedang berkumpul dengan para sahabat di masjid. Tiba-tiba datang seorang kakek Arab baduy dari golongan muhajir. Lalu Rasulullah menemuinya dan berkata, Ada apa wahai kakek? Maka laki-laki itu berkata, Ya Nabiullah, sesungguhnya aku ini adalah seorang yang miskin. Seorang yang lapar, maka berilah aku makanan. Aku adalah seorang yang telanjang, maka berilah aku pakaian. Karena pakaiannya memang sudah sangat compang-camping. Dan aku ini adalah seorang yang kehabisan bekal. Maka berilah aku sedikit uang dan bekal untuk menemui keluarga. Lalu Rasulullah menjawab, Sesungguhnya aku pun sedang tidak punya apa-apa. Tapi bukankah orang yang menunjukkan kebaikan, Akan sama mendapat pahala dengan orang yang berbuat baik. Tapi insya Allah, Engkau akan aku tunjukkan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, Juga Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka Rasulullah menyuruh Bilal, Mengantarkan laki-laki itu menemui Fatima Az-Zahra, putrinya tercinta. Wahai Bilal, Antarkanlah laki-laki ini ke rumah Fatima. Diantarlah laki-laki itu oleh Bilal menemui Fatima Az-Zahra. Diketuklah pintu rumah Fatima Az-Zahra setelah mengucapkan salam. Dibukalah pintunya. Lalu Fatima bertanya, Ada apa gerangan? Wahai kakek. Lalu kakek itu mengatakan, Sebagaimana yang dijelaskan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini seorang yang lapar, Beri aku makan. Aku seorang yang telanjang, Berilah aku pakaian. Aku seorang yang miskin, Berilah aku bekal. Lalu Fatima masuk ke rumah. Dia sesungguhnya sama. Sedang tidak punya apa-apa. Jangankan makanan bahkan dia sendiri itu dari sumbuk saum. Fatima, Rasulullah, Ali bin Abu Talib, Dan putranya Hasan Hussein, Sedang berpuasa. Karena tidak memiliki sedikitpun makanan di rumahnya. Tapi Fatima tidak mau membiarkan. Kakek itu menunggu lebih lama. Maka dia ambil, Alas tidur yang biasa dipakai putranya Hasan dan Hussein, Yang terbuat dari kulit domba yang disama. Dia lipat, Dia bungkus, Dia berikan kepada kakek itu. Wahai kakek, Ambilah, Alas tidur ini. Dan mudahan Allah, Memberikan kau yang lebih baik dari ini. Lalu apa? Reaksi, Si kakek itu. Mengapa engkau memberikan ini padaku? Bukankah aku ini membutuhkan makanan, Pakaian, Dan bakal. Mengapa engkau memberikan ini? Fatimah cukup, Dibuat tertegun. Karena memang ia tidak punya apa-apa. Lalu ia berkata, Wahai kakek, Kau bisa menjual Alas tidur ini? Dengan seharga yang mungkin bisa mencukupkan kebutuhannya. Tapi kakek itu tetap. Mungkin dipikirannya, Harga Alas tidur ini seberapa sih? Tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Lalu Fatimah kembali masuk. Ia merenung apa yang harus dia berikan. Sementara dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk memberikan kebaikan kepada kakek tersebut yang jelas-jelas membutuhkan. Lalu dia teringat pada kalung yang dikenakannya. Tanpa pikir panjang, Ia cabut kalung itu. Ia bungkus. Lalu ia berikan kepada kakek tersebut. Wahai kakek, Ternyata aku masih punya ini. Juallah kalung ini. Dan temuilah Rasulullah SAW. Aku tidak punya apa-apa lagi. Maka si kakek itu pun dengan membawa kalung pemberian Fatimah menemui Rasulullah SAW kembali. Ketika Rasulullah mendapatkan kakek itu memegang sebuah kalung milik Fatimah, Rasulullah menangis. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, Kebaikan Fatimah yang sangat luar biasa. Tiba-tiba sahabatnya Amr bin Yasir mengecungkan tangan. Wahai Rasulullah, aku akan membelinya. Berapa kau akan membeli kalung ini? Seharga apa yang dibutuhkan oleh kakek itu? Maka kakek itu kembali menjawab, Aku ingin pakaian, makanan, dan sedikit bekal. Kakek itu meminta dua dinar untuk bekal pulang menemui keluarganya. Lalu Amr bin Yasir menjawab, Baiklah kakek, kalung ini akan ku beli dengan seharga kain yaman dari sutra. Kain sutra dari yaman, maaf. Untuk memenuhi pakaiannya, roti dan daging untuk bekal makanannya, dan uang bahkan lebih yang diminta dari kakek tersebut. Dinar dan dirham. Serta kendaraan untuk kakek itu pulang menemui keluarganya. Kakek itu merasa takjub. Baik sekali engkau wahai sahabat Rasul. Lalu Rasulullah berkata, Bagaimana perasaanmu saat ini kakek? Lalu kakek itu menjawab, Masya Allah sekarang aku menjadi orang yang sangat kaya. Balaslah kebaikan Fatimah. Rasulullah berkata, Maka kakek itu mendoakan Fatimah. Mendoakan Fatimah agar Fatimah mendapatkan sesuatu yang sangat indah, yaitu suriqa. Rasulullah SAW berkata, Fatimah sebetulnya sudah mendapatkan ini. Lalu Rasulullah memuji kebaikan-kebaikan Fatimah. Rasulullah lalu memberi lagi sepirit kepada para sahabat untuk melakukan lagi hal yang terbaik. Lalu Amr bin Yasir kembali mengacaukan tangannya. Ya Rasulullah, Aku akan beli kalung itu. Maka, Amr bin Yasir, maaf, bukan membeli, tapi akan memberikan kalung itu kepada Fatimah. Amr bin Yasir membuka kalung tersebut, ditaburi minyak kesturi, dibungkus lagi, dan memberikan kalung itu kepada Fatimah. disertai budak yang bernama Sahnum. Lalu Sahnum datang kepada rumah Fatimah, membawa kalung tersebut. Belum satu hari, satu malam. Fatimah merasa terkejut, kenapa kalungnya telah pulang kembali ke tangannya. dan ia pun memerdekakan Sahnum. Tidak menjadi hamba sahaya lagi. Lalu Sahnum tertawa senang. Fatimah berkata, kenapa Sahnum kau tertawa? Aku tertawa bahagia, wahai Fatimah. Ternyata kalung ini telah mengenyangkan orang yang lapar. Telah memberikan pakaian pada orang yang telanjang. Telah memberikan kecukupan bekal bagi orang yang ingin pulang menemui keluarganya. Dan telah memerdekakan hamba sahaya seperti aku. Betapa mulianya engkau Fatimah. Sahabat Al-Huzmah yang dicintai, cintai Allah. Tentu kisah ini menjadi sangat menarik. Kenapa? Memberi pelajaran pada kita, bahwa berinfak, bersodakoh, memberikan kebaikan itu tidak harus saat kita senang. Tidak harus saat kita kaya. Bahkan Fatimah dalam keadaan yang sangat sulit, sedang miskin, sedang tidak punya apa-apa, dia berupaya untuk memberikan kebaikan, bahkan memberikan harta yang paling dia cintai. Sekali-kali engkau tidak akan meraih kebaikan sampai engkau menginfakkan harta yang paling engkau dicintai. Sahabat Al-Huzmah yang dicintai Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, kita semua saling berlomba, meraih keberkahan, meraih kebaikan, meraih pahala kebaikan, berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk mereka yang membutuhkan. Sebagaimana kisah Fatimah tadi. Karena balasan Allah sungguh sangat luar biasa bagi mereka yang berbuat kebaikan. Sekian, mohon maaf bila ada kekeliruan. Rabbana atina fi dunia sanah wa fil akhirati sanah wa qina adha banar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!